Intro Belum berakhir kerajaan Sunda Empire, muncul lagi kerajaan baru bernama King of the King. Kerajaan itu membawa-bawa nama dua petinggi di negeri ini, Presiden Jokowi dan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Sepanduknya yang dipasang di kawasan Poris sudah ditertibkan oleh Satpol PP. Kompas.com mencoba mengontak orang terdekat dari King of the King, yakni pimpinan ketua umum IMD atau Indonesia Mercosur Dunia, Juwanda, yang tertera dalam baliho tersebut. Juwanda mengklaim King of the King merupakan raja diraja dari semua raja di dunia. Itu adalah raja diraja, nanti beliaulah yang akan melantik dari seluruh Presiden dan raja-raja di seluruh dunia, kata dia saat dihubungi Kompas.com. Juwanda juga mengklaim King of the King menduduki dua lembaga keuangan tertinggi di dunia. Pertama adalah UBS atau Union Bank Switzerland dan IMD atau Indonesia Mercosur Dunia. King of the King yang sering dipanggil Mr. Donny Pedro disebut-sebut menjabat sebagai Presiden UBS dan memiliki kekayaan Rp60.000 triliun di bank tersebut. Juwanda mengatakan kekayaan tersebut merupakan aset yang ditinggalkan Soekarno dan resmi diserahkan kepada King of the King. Ada beberapa surat yang diklaim merupakan surat aset peninggalan Soekarno di Bank Swiss. Dia mengatakan kekayaan tersebut nantinya akan diambil untuk tiga hal utama. Pertama melunasi utang-utang luar negeri Indonesia, yang kedua membagikan kepada masyarakat Indonesia, dan yang ketiga untuk membeli alutsista atau alat utama sistem senjata. Dibagikan ke rakyat dari Sabeng sampai Merauke berkepala 3 miliar, kata dia. Dia juga menyebut-nyebut Prabowo Subianto sebagai bagian dari King of the King, yang akan bertugas membeli alutsista berupa 3.000 pesawat tempur buatan Eropa. Itu akan diinikan, dikerjakan Pak Prabowo nanti, kata dia. Kerajaan tersebut juga mengaku memiliki super semar atau surat perintah 11 Maret yang asli sebagai bukti perintah Soekarno, melimpahkan peninggalannya ke Mr. Donny Pedro. Itu juga yang menjadi alasan pemisahan aset Soekarno, kata Juanda. Yang diserahkan ke Mr. Donny Pedro akan diambil dari Bank Swiss pada Maret 2020 mendatang. 60.000 triliun akan turun ke Bank Indonesia, kata dia. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton video ini. Jangan lupa klik tombol subscribe. Dan jika kalian suka video ini, angkat jempol kalian. And see you! Terima kasih telah menonton!